Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Ratusan Santri dan Santriwati Taman Pendidikan Al-Quran di bawah binaan BK Paksi Kota Banjarbaru mengikuti Munakasah ujian tertulis dan lisa Bagi peserta yang dinyatakan lulus Munakasah akan mengikuti Wisuda Akbar pada 24 Juni 2023 di Gor Rudi Resnawan Banjarbaru Ratusan Santri dan Santriwati dari 17 lembaga Taman Pendidikan Al-Quran di bawah binaan BK Paksi Kota Banjarbaru secara serentak mengikuti ujian Munakasah Kamis 18 Mei 2023 Munakasah ini juga dihadiri pengurus BK Paksi Kota Banjarbaru dipusatkan di Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Makmur Jalan Sukamara Landasan Ulin Banjarbaru Diawali pembukaan sekaligus motivasi kepada Santri Direktur utama PDBK Paksi Kota Banjarbaru Ustadz Imam Sadikin menyatakan total Santri yang mengikuti Munakasah tahun ini berjumlah 428 peserta dari jumlah tersebut 130 Santri Taman Pendidikan Al-Quran 80 Santri Tafis dan 130 Santri Dewasa para Ibu Majelis Taklim keluarga Sakina ada pun materi yang diujikan terdiri dari ujian tertulis dan ujian lisan seperti hapalan surah-surah pendek doa-doa harian dan wawasan tentang Al-Quran bagi Santri yang dinyatakan lulus dalam Munakasah ini selanjutnya akan mengikuti wisuda akbar yang akan digelar di gedung olahraga Rudi Resnawan Banjarbaru jadi jumlah peserta kesempatan yaitu 428 peserta dan insya Allah materinya yaitu yang pertama yaitu ujian tertulis selanjutnya materi hapalan doa-doa harian surah pendek surah panjang dan wawasan tentang Al-Quran setelah para Santri dinyatakan lulus akan mengatakan wisuda akbar yang insya Allah akan dilaksanakan sampai di depan di Gurungi Resnawan Imam Sadikin berharap bagi Santri yang telah lulus agar tidak berhenti sampai di sini melainkan kembali melanjutkan kejenjang berikutnya seperti kelas tahvis maupun ke pondok pesantren Muhail Bajar TV berikutnya 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 Terima kasih.